25 orang tewas mayoritas pelajar saat sebuah bus terbakar di pinggiran kota Bangkok, Thailand. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sebuah bus yang mengangkut siswa dan guru-guru terbakar di Provinsi Patum Thani, pinggiran utara ibu kota Bangkok pada hari Selasa. 25 orang di dalam bus diperkirakan tewas. Bus yang mengangkut 44 penumpang, sebagian besar merupakan siswa sekolah dasar dan menengah pertama, berangkat dari Provinsi Utai Thani untuk perjalanan sekolah ke Provinsi Ayutaya dan Nontaburi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi setelah salah satu ban meledak, lalu bus menabrak pembatas jalan. Sebuah serangan artileri yang diduga berasal dari Rusia menghantam pasar di kota Kherson, Ukraina Selatan pada hari Selasa, menewaskan setidaknya enam orang dan melukai tiga lainnya. Serangan terjadi saat para pembeli berjalan di antara stand-stand di pasar pusat kota. Gubernur wilayah Alexander Prokudin membagikan video yang menunjukkan jasad samar orang-orang berpakaian sipil tergeletak di dekat stand sayuran. Rusia mengumumkan pada hari Senin bahwa pasukannya telah menguasai permukiman Nelev-Vovka di wilayah Donetsk dengan sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh empat roket Timars buatan Amerika Serikat dan 24 drone tipe pesawat terbang Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, militer Ukraina dilaporkan kehilangan lebih dari 350 personel di wilayah Gursk. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, total ada 80 bentrokan tempur hingga Senin sore. Militer Ukraina juga menyebut bahwa pabrik 4th Chance yang sempat direbut kembali saat ini menghadapi situasi sulit karena wilayah tersebut menjadi target utama serangan Rusia. Badai Helena yang menerjang wilayah Carolina Utara Amerika Serikat menyebabkan ribuan warga terisolasi akibat jalan dan layanan seluler terputus. Petugas pemerintah dan relawan bekerja keras untuk mengirimkan pasokan dasar melalui udara, truk, dan kuda ke pusat pariwisata Asheville dan kota-kota pegunungan di sekitarnya yang terdampak parah. Cuplikan video menunjukkan sebuah salon di Asheville terendam air berlumpur. 30 orang dilaporkan tewas di kota pegunungan Asheville, sedangkan total korban mencapai 121 kematian di 6 negara bagian akibat badai Helena. Angka kematian diperkirakan akan meningkat seiring dengan para penyelamat dan pekerja darurat mencapai daerah-daerah yang terisolasi akibat jalan yang runtuh, infrastruktur yang rusak, dan banjir yang meluas. Video amatir juga merekam kondisi Danau Lur di wilayah Rutherford yang dipenuhi dengan puing-puing kayu pusai badai Helena menerjang. Pencarian terhadap orang hilang dan evakuasi jenazah terus dilakukan di Nepal pada hari Selasa setelah banjir dan tanah longsor menewaskan sekitar 200 orang. Pemerintah fokus membantu mereka yang terjebak dan kehilangan rumah. Polisi dan tentara turut membantu upaya penyelamatan dengan alat berat digunakan untuk membersihkan tanah longsor dari jalan. Sekolah dan perguruan tinggi ditutup hingga Selasa untuk membantu membersihkan lokasi dan memberi waktu bagi siswa untuk pemulihan. Bencana ini terjadi menjelang festival terbesar di negara itu Dasain yang dimulai pada hari Kamis ketika banyak orang pulang untuk merayakannya bersama keluarga. Dua orang dilaporkan tewas dalam kebakaran hutan besar yang melanda daerah hutan di dekat Resor Pantai di selatan Yunani. Layanan pemadam kebakaran melaporkan bahwa sekitar 350 petugas pemadam dibantu oleh 18 pesawat pembom air berhasil mengendalikan api pada Senin pagi di dekat Silo Castro di wilayah Peloponisi. Pada hari Selasa, pejabat memerintahkan evakuasi satu desa lagi sebagai langkah pencegahan akibat kebakaran hutan di Pegunungan Korintia di wilayah Peloponisi. Sebelumnya, warga enam desa lain juga dievakuasi. Kebakaran hutan ini juga menghancurkan sebuah gereja bersejarah. Di sepanjang sungai Churchill yang mengalir di Teluk Hudson, Kanada, sekitar 4.000 ikan paus beluga terlihat mengelilingi kapal dari berbagai ukuran. Paus beluga, yang dijuluki Canary of the Sea, dikenal sebagai salah satu makhluk paling vokal di bumi. Namun, dengan menyusutnya es laut di Arktik, para ilmuwan khawatir bahwa beluga bisa menjadi sinyal bahaya bagi lingkungan. Kota Churchill, yang sebagian besar penduduknya adalah komunitas peribumi, berharap agar kehadiran paus beluga dapat menarik wisatawan musim panas, menggantikan beruang kutub yang jumlahnya menurun akibat perubahan iklim. Erin Green, seorang warga yang pernah mengalami trauma akibat serangan beruang kutub, mengaku menemukan kesembuhan saat berinteraksi dengan paus beluga. Ia kini menyewakan perahu kepada turis agar mereka juga dapat merasakan kedekatan dengan makhluk sosial ini.